Saudara di tengah isu menaslup Partai Golkar, acara generasi muda Partai Golkar berlangsung ricuh. Kamera jurnalis Kompas TV sempat dipukul oleh peserta. Kompas TV sempat. Kompas TV sempat belas waktu Indonesia Barat hari ini. Namun acara diskusi bertemakan selamatkan Partai Golkar menuju kemenangan Pilek 2024 tiba-tiba ricuh. Hingga akhirnya kamera jurnalis Kompas TV dipukul. Untuk informasi lebih jelasnya sudah ada jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana. Rangga apa yang menjadi penyebab kericuhan ini? Baik ya, selamat sore Ivo dan Saudara. Untuk penyebab persisnya kami belum mengetahui karena ini identitas dari penyerang jurnalis Kompas TV ini masih orang tidak dikenal. Akibatnya juga acara diskusi GMPG ini dipindahkan ke venue lainnya untuk menjamin keamanan dari para peserta. Untuk insidennya sendiri dari pantauan saya waktu kejadian itu terjadi ada sejumlah orang tidak dikenal yang mendatangi venue awalnya di restoran Pulau Dua Senayan dan kemudian mereka berusaha mencegah diskusi ini berlanjut. Karena itu kebetulan pas jadwal agenda yang dimulai mereka mendatangi venue lokasi diskusi akan diselenggarakan dan mereka langsung menghimbau agar wartawan tidak merekam dan tidak meliput kegiatan ini sehingga jurnalis, sehingga kamera, juru kamera Kompas TV Jennifer Raffel juga sempat dipukul ketika kami berusaha mengamankan gambar kericuhan ini yang sudah dimulai. Sesudah itu kami terpaksa berpindah tempat untuk acara diskusi ini yang sebelumnya merupakan acara generasi muda Partai Golkar bertema Selamatkan Partai Golkar menuju kemenangan Pilek 2024 yang dihadiri oleh sejumlah politisi Partai Golkar seperti Andi Sinulinga dan Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Kreh. Untuk informasi sengkapnya, kami juga masih menggali informasi mengenai siapa sebenarnya orang tidak dikenal yang mendatangi venue ini untuk mencegah adanya diskusi mengenai Partai Golkar ini. Ivo? Ya, Rangga, mungkin Anda bisa menceritakan kepada kami apakah sebelum terjadi pemukulan kepada kamera jurnalis Kompas TV sebelumnya memang sudah ricuh? Sudah berapa lama ricuhnya terjadi? Baik ya Ivo, untuk kericuannya sendiri itu betul-betul baru terjadi kami sempat mendapatkan peringatan dari salah seorang penyelenggara yang menyebutkan bahwa ada sejumlah orang yang ingin mencegah diskusi ini diselenggarakan dan ketika kami mendengar adanya kericuan kami bergegas untuk mengamankan gambar risiden ini namun ketika itulah para orang tidak dikenal ini melihat wartawan yang siap meliput kericuan ini dan mereka langsung mendatangi venue itu untuk mencegah terjadian diskusi dan juga peliputan insiden ini. Setelah kericuan kami terpaksa mematikan kamera untuk mengamankan mengamankan kondisi dari jurnal kamera Kompas TV yang dijeritkan pada peta, ini dia tentu saja tidak apa-apa setelah dipukul namun untuk kamera kami tidak berhasil mengamankan gambar kericuan selanjutnya dan untuk selanjutnya kami tetap diperingati untuk tidak mengambil gambar kericuan tersebut. Rangga, selain jurnalist Kompas TV yang hadir di sana apakah ada tim atau jurnalist? Tadi kelihatannya ada petugas polisi yang mendatangi sebentar kita menuju venue awal di Restoran Pulau Dua ada rombongan kepolisian yang datang untuk mengamankan situasi terkini sebentar kami akan mencoba mendekati lokasi awal Ini kira-kira sejam sesudah kejadian itu Rombongan kepolisian datang untuk mengamankan lokasi restoran Pulau Dua Senayan sesudah kericuan yang terjadi kami belum melihat tanda-tanda ada yang diamankan oleh petugas kepolisian atau tidak sebentar kami akan terus berlanjut ke lokasi kericuan itu terjadi Ini Pak, ada bersedia memberikan keterangan Pak? I am polis traffic Polis traffic Baik Pak, ada informasi yang bisa disampaikan kini Pak? Nampaknya masih belum ada informasi yang bisa disampaikan oleh petugas kepolisian mengenai insiden kericuan yang baru saja terjadi Untuk acar diskusinya sendiri sudah di Tentunya sudah saya sebutkan sebelumnya sudah digeser ke venue lain untuk menjamin keamanan dari para peserta diskusi yang meliputi sejumlah anggota partai Golkar tersebut dan juga dua pengamat politik Rangka bisa Anda gambarkan posisi Anda melaporkan sekarang ini jaraknya seberapa dekat dengan pintu di mana tadi kamera Jurnalis Kompas TV dipukul yang akhirnya pintu setelah itu ditutup? Baik ya, kalau dari lokasi saya ini kira-kira tidak kurang dari 100 meter ke lokasi kejadian tersebut Sebetulnya ini jadi maju sedikit di kerumunan itu Di kerumunan yang terlihat itu adalah lokasi tempat pemukulannya terjadi Dan itu jadi cukup dekat ya dengan posisi kami berada untuk lokasi pemukulan itu tersebut Baik Rangka, nanti kami akan mencoba menghubungi Anda kembali untuk menggali informasi terkait kericuhan yang ada di sana Kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami, sodara di Kompas TV